ini malam selanjutnya tetangga saya seperti biasa dia tidak tahu kenapa dia lagi liburan jadi dia banyak waktu luang itu untuk memancing dan dia memancing lagi dia dapat banyak sekali ikan terus dia kasih ke tetangga-tetangga termasuk kami juga dan saya dia sudah tahu karena yang kemarin waktu dia kasih ikan ke saya masih hidup belut masih hidup itu saya agak sedikit dapat kesulitan saat mau eksekusi itu belut saya rasa kasihan ya tapi hanya saya tidak bisa kayak bagaimana ya saya merasa aset saya bukan orang yang tipe untuk eksekusi hewan masih hidup ya jadi sebelum dia kasih ini ikan ke saya ini dia dapat dua saya dapat dua ekor ikan dari dia ini satu yang kayak gini nah yang satu yang kecil kayak begini nah jadi sebelum dia kasih dia sudah eksekusi ini ikan sudah ketuk dia punya kepala kepala supaya dia pinsan ya pinsan apa mati gitu supaya dia kasih ke saya tadi karena waktu yang kemarin dulu tuh saya bilang saya tidak mau terima kalau ikan masih hidup ya jadi kalau eksekusi sendiri dulu baru kasih ke saya saya akan kasih bersihin ikan saya tahu kalau kasih bersih ikan dan saya akan taruh di kulkas nanti kalau suatu saat saya mau masak saya akan kasih ikan oke the next day Selamat sore saya minta maaf kalau kalian dengar ada suara bisikan-bisikan noda-noda cinta ini apa kita bilang di sini laut saya tidak tahu kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris apa ya jadi ini kayak dia meresap semua itu minyak-minyak dan bau-bau yang tidak enak saat kalian memasak ya Nah di sini hari ini saya akan bikin ikan yang kemarin ya tetangga saya pancing itu dan mereka kasih kisah hidup-kisah hidup-kisah hidup kalau kalian Aduh itu pertama dan terakhir saya potong belut itu karena belut itu dia punya darah tidak seperti darah ikan-ikan biasa begitu dia tuh merah terus kayak darah manusia begitu Aduh itu yang bikin saya takut ya ini saya sudah goreng mereka jadi ini ada ikan saya tidak tahu ikan apa ini tapi yang yang ini ikan dorat terus yang ini empat ini belut oke lanjut dan ini adalah bumbu-bumbu yang sudah saya siapkan untuk buat dia punya sos ya sos reca reca di sini ada bawang putih bawang merah kenapa bawang putih dan bawang merah itu banyak karena saya dan suami itu paling hobi sekali makan bawang putih dan bawang merah terutama saya punya suami itu harus ada bawang putih ya dia kalau tidak ada bawang putih itu hidup tidak masakan itu terasa hambar bagi dia dia Alex tidak tahu kenapa dia mau selfie oke dan ini dari kebun ya yang ini satu dua dan tiga ini kemarin saya juga tanam apa ini dia punya nama jahe tapi saya bekukan ya jadi supaya dia tak tahan lama dan awet gitu tahan lama dan awet sama ya terus ini ada cabai besar cabai-cabe cabai-cabean dan ini cabai hijau daun bawang jahe dan sini saya punya kemiri saya bakalan pakai kemiri dan ini daun jeruk purut kalau kita disini bilang ke bawah ya ini saya ambil dari kebun juga oke nanti tinggal ditambah garam apalagi ya saya akan tambah garam dengan ah ada satu lengkuas saya lupa lengkuas dan daun salam tinggal dua itu sudah jadi sos saya punya suami ini dia paling beda dari orang-orang Perancis yang lain ya dia tuh paling hobi sekali makan bawang putih karena dia bikin roti itu roti eh bawang putih dicampur dengan mentega begitu terus dicampur dengan garam sedikit terus dia olesin seperti selai begitu terus dia panggang gitu roti dan dia makan bawang putih gitu beda dengan beberapa teman banyak sekali ya orang Perancis yang saya lihat tidak suka sekali makan bawang putih aduh mereka benci sekali cium saja orang putih mereka tidak suka ya kebanyakan orang Perancis hampir kalau bisa dibegitung 40% dari orang Perancis itu tidak suka makan bawang putih saya tidak tahu kalau suami seperti kalian bagaimana ya tapi banyak sekali teman-temannya Alex istri atau suaminya tuh tidak suka bawang putih dan biasanya tuh mereka berakhir dengan perceraian karena mungkin istri suka makan bawang putih dimasakkan sousit juga ya pueden establish makanan sł dia tidak bisa membutuhkan makanan makanan untuk 2 orang makanan yang berbeda-beda yang harus dimasak dengan cara yang berbeda-beda ya agak sulit juga apalagi namanya rumah tangga ada anak gitu capek kan jadi otomatis Alex 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 bilang bau enak ini ikan ya iyalah saya sudah waktu saya berpukar itu saya tahu sayangku enak enak apa? bau enak apa? bau enak kalau enak berarti saya punya daging enak, mau makan jadi kaniba mau makan aku mau makan hijau kami puasong seperti ikan seperti ikan enak ya bau aneh seperti ikan juga saya ya sayang desang leder kamu puasong loh tidak tidak pakai kerja sana jemput itu paket disini kalau kita pergi kerja tidak seperti saya lihat video-video di Amerika ya itu tukang pos begitu kalau orangnya tidak ada di rumah begitu mereka cuma biarkan di depan pintu begitu setelah itu banyak yang mencuri ya itu paket-paket kalau di Perancis tidak mereka datang kalau paketnya kebesaran tidak masuk dia punya kotak surat itu mereka kasih kertas begitu suruh kalian ambil barang kalian itu di kantor pos gitu atau di tempat-tempat untuk pengiriman barang tidak selalu di kantor pos kadang di Biro Tabak Biro Tabak itu tempat untuk pembelian OVO atau apa begitu ya kalian harus pergi ambil kalian punya paket disitu saya lihat itu banyak sekali video-video di Amerika sana tuh yang mereka cuma taruh di depan rumah begitu kasian karena orang punya paket dicuri kalau kita tidak tahu itu paket penting atau tidak baru kan di Amerika sana kan ini itu mereka punya halaman rumah kan tidak ada pagar tidak seperti kita di Perancis ini kalau ada pagar tinggi kan jadi kalau kalaupun mereka tidak siap mereka lihat tipe rumah begitu ada pagar begitu mereka taruh di balik tembok supaya kita kalau saat kita balik begitu mereka kasih kasih not di dalam kotak surat itu barang kalian ada di balik tembok begitu disimpan di balik tembok jadi kita bisa ambil tapi kalau di Amerika sana kalian mau simpan di mana itu mereka punya halaman rumah itu kebuka ya jadi kalian bisa bebas keluar masuk ke begitu saya bilang aduh saya tidak suka tinggal di halaman rumah kayak begitu saya suka kalau ada pagar tidak lebih aman saya tidak percaya orang-orang yang lewat di depan rumah oke jadi ini ikan sudah selesai digoreng jadi tinggal bikin dia punya saus tadi saya juga ini kayak setengah panggang begitu terong saya suka makan terong kalau dia agak sedikit hangus seperti ini nanti sebentar makan dengan saus yang akan saya buat tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi sampai agak kekuning-kuningan setelah itu kalian masukin daun bawang dan rempah-rempah daun yaitu daun jeruk daun kemangi dan yang terakhir kalian masukin tomat untuk bumbu selanjutnya kalian juga bisa tambahkan gula dan garam sesuai dengan selera kalian kalau disini saya suka tambahkan gula dan garam agak rasanya itu tidak terlalu asin ada manisnya juga oke saya ini sebenarnya lagi di apa kalau bahasa Indonesia baik dan benar saya ini lagi marah karena kemarin itu waktu kita ketemu dengan tetangga yang disamping rumah itu yang baru bangun rumah juga kita sudah ketemu awal itu kita ketemu dengan tetangga yang sudah bikin rumah dan kita sudah saling ngomong untuk pembuatan pagar jadi pembuatan kalau kalian bikin rumah di Perancis itu pembuatan pagar tidak seharusnya kalian yang bayar semua ya kalian harus berbagi dengan kayak saling tombok gitu saling patungan kalau kita orang manado saling tombok kalau kalian bahasa Indonesia baik dan benar itu kalian saling patungan jadi 50-50 untuk bayar pagar kita sudah agree gitu sudah setuju dan kita sudah saya sudah kasih saya sudah kasih tunjuk ke dia model pagar yang saya yang bukan saya mau model pagar yang di apunya disetujui oleh camat disini jadi disini kalian tidak bisa bikin rumah sesuka hati kalian kalian yang bayar rumah tapi dia punya kayak bentuk begitu itu terserah dari camat kalau camat bilang asa tidak suka kalau kamu punya rumah kayak begini bongkar jadi harus mengikuti peraturan oke jadi kita sudah kasih tunjuk ada beberapa model pagar yang agak lebih mahal ada beberapa model pagar yang oke dan yang cukup untuk uang saku yang cukup dengan uang saku kita atau budget kita gitu saya sudah bilang ke mereka iya ampun sudah kasih tunjuk lagi dia punya model yang disetujui oleh camat kalian tahu dia bikin apa itu tetangga yang dibawa itu dia kayak bagaimana ya kalau kita bilang tuh kalau anak-anak sekolah tuh mereka yang suka pakai kecamata gitu yang culun-culun begitu deh dia ketakutan gitu dia bilang begini ah tidak mungkin mungkin saya harus tanya kecamat saya bilang kamu tidak percaya ke saya pergi sana tanya kecamat dia pergi tanya kecamat dia bilang iya ini harus begini harus begini harus begini Tuhan ya terus saya saya dan suami pergi kecamat lagi dan bilang ini sesuai dengan peraturan kita bisa pilih pagar seperti ini dan itu pilihan pagar yang kita pilih itu pagar yang paling murah tapi dia bagus kualitas bagus jadi dia tuh kayak dia punya evakuasi air gitu terus dia punya dia punya tinggi tembok itu dia cuma dua batako begitu dua batako terus selanjutnya itu dia dari besi gitu nah jadi besi terus di bagian saya akan menunjuk dia punya bentuk pagar jadi seperti ini menurut kalian bagus kan kalau untuk bikin pagar jadi bukan ya dia punya tipe bagus itu bukan hanya ke kita tapi juga tetangga dia punya bentuknya bagus ya jadi rapi begitu dia tidak mau dia mau itu yang ini apa itu pagar yang kayak seperti ini terus nanti tanam tanaman begitu nanti tanaman dia melingkar-lingkar disitu saya bilang kok pikir saya punya waktu untuk potong-potong itu tanaman itu setiap tahun mungkin di ini tetangga ini dia paling biongo pebiongo sekali sampai tetangga yang disebelah itu dia bilang dia bilang begini kok potong itu taruh dimana saya juga tidak mau potong-potong itu tanaman setiap ini setiap tahun ya dia mau katakan kalau boleh itu pakai pagar yang seperti itu terus nanti kita tanam ini bunga jasmine gitu terus nanti dia punya bunga jasmine itu dia kayak menutupi begitu saya bilang gini saya tidak ada waktu untuk tunggu bertahun-tahun sampai itu jasmine dia menutupi kita punya apa visip gitu kita punya jarak pandang dari halaman kalian dengan halaman saya saya tidak mau seperti itu saya mau langsung tutup begitu supaya kita tidak saling lihat dan tidak saya tidak mau lihat kalian juga di luar sana saling berjemur dengan kalian punya baju renang saya tidak mau kalian juga saya tidak mau kalau saya lagi berjemur dengan saya punya baju renang kalian lihat saya ya jadi saya mau tuh kalau boleh kita saling tutup begitu supaya tidak ada hubungan apa-apa karena di Prancis ini lebih bagus kamu tidak ada hubungan apa-apa dengan tetangga dan kepada kalian punya hubungan dengan tetangga satu saat kalau cecok seperti kalian hidup di neraka jadi usahakan jaga jarak boleh saling bicara bilang hai apa kabar begitu sudah cukup tapi jangan sampai menceritakan hal-hal yang ada di rumah tidak seperti di Indonesia sana ya di sini tuh rumor gitu dia cepat saya tidak tahu di daerah-daerah lain tapi di Prancis itu seperti itu jadi tetangga itu siapa lu siapa gue jadi kalian yang mau beradaptasi di Prancis itu harus seperti itu juga kalau kalian terlalu baik ke tetangga begitu kadang ada tanda tanya begitu nanti mereka pikir kamu tuh mau mau suka masuk ke rumah mereka mau suka lihat kehidupan mereka padahal itu apa maksudnya niat kalian itu tidak seperti yang mereka pikirkan gitu jadi otomatis harus jaga jarak dengan tetangga jadi itu saya mau tuh kalau boleh tutup seperti itu dan saya sudah bilang ke tetangga yang sebelahnya lagi yang itu pemilik tanah yang disebelah dia bilang ah yang ini bagus supaya langsung tutup saya tidak bisa lihat kalian dan kalian tidak bisa lihat saya jadi ini kita harus jadi 2 lawan 1 kan tidak bisa tau jadi otomatis dia bakalan ikut kita jadi tetangga yang sebelah tetangga yang sebelah dan saya 3 lawan 1 dia tidak bisa bikin apa-apa jadi dia bakalan mengikuti ide saya dan suami saya penyesua sudah jadi saya kemaksinya ke kalian sampai jumpa di video sampai jumpa di video ya adik ya oke selamat semua ini tinggal tunggu suami pulang sementara kita makan malam bersama Saya sudah tidak tahan Pengen makan malam sekarang Padahal ini baru jam 6 sore Saya dan suami itu sekarang Kita sudah kasih Kasih kurang Kita punya jam makan malam Biasanya kita makan malam itu jam 8 Sekarang kita makan malam jam 7 Supaya itu makanan-makanan Dicepat ini apa Tercerna Dan supaya kalau kita tidur itu tidak sisa nafas Oke dan sampai ketemu di video Saya akan datang Sampai ketemu di video saya akan datang Saya akan lanjut Saya akan tamatkan video ini Dan saya akan nanti bikin video yang akan datang Oke dadah